Gak malu-malu Hai, jadi yang lo rasakan adalah Kan jerawatnya Biasanya disini Hai guys, kembali lagi dalam Review setelah pemakaian 1 bulan Untuk skincare Dan di bulan ini, aku telah mencoba Rangkaian skincare dari Inner True, aku gak tau ini aku basi atau engga Cuman kayaknya Inner True ini udah famous Dari dulu banget, terus Aku inget, dulu aku pernah dikirimin Kayaknya kayak tahun 2018 Sampai tahun 2019 gitu Si ini nih essence of life ini Dan emang menarik banget gitu Cuman kalau yang dulu aku gak menggunakannya secara intensif Baru sekarang, jadi kita akan Langsung membahas aja Based on my experience Sebagai konsumen, sebagai pengguna Tapi juga kita akan mengkulakulik Ingredients yang ada seperti biasa ya Jadi nanti kalian bisa tau Kelebihan dari produk ini Sendiri, tapi kalian juga bisa tau Apa sih yang aku rasakan Setelah menggunakan gitu, oke? Pertama disini ada cleanser Dan ini Salah satu yang paling aku suka sih Awakening Cleansing Gel Yang kedua disini juga ada tonernya Harmonizing Toner Dia itu exfoliating toner Dia ada AHBHA Yang ini adalah produk hero-nya sih Menurut aku ini kayak produk unggulannya Essence of life Jadi dia kayak di-pack dalam bentuk serum Tapi dia sebenernya itu lebih ke essence gitu Tapi pakai pump Yang biasanya kalo essence tuh kayak toner gitu Oke? Selanjutnya disini juga ada 2 cream Yang satu namanya All Day Happiness Yang satu lagi adalah Bright & Glow Yang aku pakai, aku cobain dua-duanya Tapi yang aku pakai adalah yang All Day Happiness Alasannya kenapa? Karena si Bright & Glow ini Kayak di aku tuh klumpy gitu loh Jadi dia kayak rontok Kayak jadi Ya nge-clump gitu Kayak merudul Bahasa Sundana mah merudul Karena ternyata ini tuh untuk oily skin Jadi dia ada efek matte finish gitu Dan ada efek tone up Jadi aku gak pakai yang ini Yang aku intense pakainya adalah Yang All Day Happiness Terus disini juga ada I Feel Good Gel Cream Ini untuk mata I feel good gitu Sekarang kita akan ngebahas dulu nih Dari packagingnya Jadi keliatan banget kalo inner true ini Pengen dapet kesan ininya ya Simple Terus gak ribet Terus clean gitu kan Sesuai sama emang Ingrediencenya itu juga Yang bisa dibilang clean gitu ya Dan dapet banget kesan itunya Dari packagingnya gak neko-neko Simple banget Semuanya yang ringan Dan gampang dibawa-bawa travelling gitu kan Terus abis itu disini juga Keunggulan utama dari brand inner true ini sendiri Adalah dia menggunakan 4 award winning ingredients Cenah gitu kan Aku sering banget dibaca Kayak oke Inner true memiliki 4 award winning ingredients yang digunakan Di dalam produk-produknya gitu Jadi aku penasaran dong Apa sih Award winning ingredientsnya Tatuanya nanti tetrapeptide gitu kan Atau niacinamide yang Maksudnya kayak aku sering denger Ada di skincare lain juga gitu Tapi kenapa inner true doang Yang ngomongin sejauh ini Aku tau tuh inner true doang Yang ngomongin tentang Ingredients yang dipake itu adalah Award winning ingredients Itu yang bener-bener pertama kali Yang bikin aku kepo banget Terus yang kedua yang bikin aku kepo banget lagi adalah Kenapa inner true itu ngebilang Produknya ini adalah smart skin care Jadi kenapa si inner true ini smart Karena katanya dia itu beradaptasi sama Kulit kita yang pake gitu Bukan kita yang ngeadaptasiin yang kita beli Kulit berminyak nyarinya tea tree Atau kulit berminyak nyarinya yang oil control Kulit kering nyari hyaluronic acid Enggak kalo ini Si skincare yang mau adaptasi ke kulit kita Rangkaian skincare inner true ini For all skin type Karena dia akan adaptable Karena disini ada beberapa ingredients Yang sifatnya adaptogenic Nah Dua hal yang paling bikin aku penasaran banget Akhirnya karena aku penasaran Aku minta Nadia untuk pake juga gitu Jadi si Nadia kan Tipe kulitnya beda banget sama aku Dia tuh kayak Combination oily ya Lebih ke oily Sedangkan aku tuh dry Jadi kalo emang dia adaptable Berarti harusnya Nadia bisa Aku bisa gitu Apa nih yang kita rasain berdua Nadia pake ini kurang lebih Kayak dua mingguan ya Dua mingguan gitu Kita akan dengerin pengalaman Nadia Sebagai perwakilan oily skin Menggunakan skincare yang adaptable ini Gak malu-malu Gak malu-malu Gak malu Hai Jadi yang lo rasakan adalah Kan jerawatnya biasanya disini Terus kayak aja Terus disini Sekarang ada kadang disini Terus disini Terus jadi kayak Bikin kulit aku tuh kering banget Kalo aku ya Maksudnya kan perging gitu Oh pasti Iya baru Jelawat disini Oh oke Ini jerawat baru Terus disini Terus nambah baru gitu disini Oke Disini juga Disini yang ga hilang Oh oke Nambah-nambah lagi Udah Oke Oke Jadi Yang Nadia rasakan Di dua minggu pertama Itu tuh kayaknya Dia lebih banyak dapet efek perging gitu loh Karena katanya kan Nadia Area sininya sering berjerawat Jadi dia tiba-tiba keluar jerawat yang Lumayan banyak di area luar Sekarang sih udah ga terlalu banyak tuh ya jerawatnya Cuman Perging gitu lah Ada efek perging di Nadia yang kulitnya oily Dan uniknya Di kulit aku pribadi pun Aku sempet ngalamin perging Cuman bedanya aku ga selama Nadia Jadi kayak di Nadia tuh kayak Dua mingguan Di aku tuh kayak Tiga hari pertama Ini di area sini Ini tuh area yang emang aku tuh paling kering menurut aku Nih Area kulit ayam aku Tiba-tiba kayak bener-bener timbul banget tuh geradakan Aku ga tau itu dari sini Atau dari sini yang jelas aku dapet banget efek pergingnya Cuman sekarang jadinya emang lebih enak Lebih gimana ya Ga ada sama sekali area yang Biasanya tuh kalo aku ga cocok skincare tuh Area-area luar sini tuh keliatan geradakan banget gitu loh Lagi ga halus gitu Kalo ini ga ini bener-bener lagi halus dan soft dan smooth gitu kulit aku Terus di area t-zone aku Ini aku belum pake skincare apapun Kalo kalian bisa notice Biasanya tuh area kulit aku tuh lebih kayak Ga ada minyaknya gitu loh Lebih matte Tapi sekarang kayaknya Malah kayak lebih vibrant aja gitu loh Kayak baru jam segini aku udah mulai agak minyakan Di area sini Which is aku malah lebih bagus gitu loh Karena kalo kering banget tuh juga ga enak rasanya di kulit Jadi itu Tapi sebelum kita masuk lebih detail lagi Tentang apa aja yang aku rasakan Dari masing-masing produk Aku mau ngebahas dulu nih Apa sih 4 ingredients yang tadi menang award winning itu Apakah ingredients itu sama aja Sama yang biasa kita temukan di skincare lain Atau engga gitu kan Jawabannya adalah tidak Karena ini aku juga bener-bener baru pertama kali denger Beberapa rangkaian yang aku baca disini Jadi pertama tuh ada Brightenil Dia adalah bio optimizer Dengan hasilnya 4 kali vitamin C Dan 60 kali lipatnya kojic acid Dia gunanya untuk brightening dan untuk meratakan warna kulit Meratakan warna kulit itu maksudnya apa? Untuk meratakan area yang kayak banyak flag hitam Atau area yang menghitam banyak bakas-bakas jerawat Itu semua tuh masih dalam kayak lingkup flag gitu ya Flag kan ada 5 macem ya Nah itu juga bisa kayak bisa karena spot bisa karena aging itu semua kan bisa jadi flag Nah ini tuh buat meratakan itu maksudnya gitu kan Dan juga untuk mengurangi kemerahan Jadi bisa kayak misalnya mungkin area yang sensitive area gitu Jadi suka sering ada merah Dia bisa ngebantu kayak Suiting gitu kali ya bisa disebutnya Terus dia itu di si Brightenil ini menang di Gold Innovation Zone Best Ingredients Award tahun 2015 Terus juga dia menang Bronze Ethopic Innovation Award di tahun yang sama di tahun 2015 Terus yang kedua disini juga ada Anona Senses CLR Ini adalah adaptogen Nah ini dia ingredients yang ada disini yang bikin si rangkaiannya Inner True itu bersifat adaptable katanya kan Dia adaptogen untuk mengurangi sensitivitas kulit rasa gatal dan masalah kulit lainnya Ada ekstrak buah cerimoya dari Amerika Latin yang beradaptasi dengan kebutuhan kulit dan lingkungan Dan si Anona Senses CLR ini menang di Gold Innovation Zone Best Ingredients Award di tahun 2019 Jadi belum lama menangnya Tuh disini dia ada Revive Fill Revive Fill Tahun 2015 Satu lagi itu adalah Moss Celltech Moss Celltech Number One Ini juga katanya si Moss Celltech ini adalah ingredients yang beradaptasi sama ke perubahan lingkungan dan perubahan kulit kondisi kulit dan juga dia adalah anti-aging produk yang super powerful Jadi katanya dia adalah Moss Celltech Number One ini adalah adapt to environmental change, skin condition, and a powerful anti-aging agent gitu ya Ini juga ada di rangkaiannya Inner True Oh si Moss Celltech ini tuh bahan aktif dari lumut guys menarik banget gak sih? Bahan aktif dari lumut yang diproduksi secara bioteknologi dan bekerja dengan sangat efektif di inti sel Sel Nucleus Jadi dia oh Oh ya satu lagi keunggulan Inner True dia juga anti-bluray Bukan cuma UVA dan UVB protection, protection dari sinar matahari UV Dia juga ada anti-blue light radiation Jadi dia melindungi dari cahaya-cahaya yang emang beneran aku terpapar lewat setiap hari Dari handphone, dari laptop, dari wawalau alam nih ya gue gak tau Dari ring light ada bluraynya juga atau enggak Dari UV lights yang biasa aku pakai buat konten itu semua dia ada protection gitu ya Dari situ dan juga protection from infrared Aku pribadi belum mendalami banget urusan blue light radiation yang akan Apa sih impactnya di kulit apakah sama kayak UVA dan UVB yang dari matahari Aku belum apa namanya belum mendalami banget jadi aku gak tau Apakah kita bener-bener harus banget melindungi kulit kita dari blue light radiation ini Cuman good to know aja kalo si Inner True ini rangkaian itu ada protection from blue light radiation Dari HP karena ya semua orang pakai HP Apalagi kalo malem tuh HP udah di depan muka kita udah pasti gitu kan Gitu kawan-kawan Jadi itu beberapa ingredients yang award winningnya dan ingredients yang bikin dia itu ada anti blue light radiationnya Dan kenapa rangkaian Inner True ini bisa diklaim sebagai adaptable, adaptogen gitu ya Terus abis itu kita akan ngebahas lagi apa aja sih ingredients yang ada di dalam sini Karena kan bukan cuma itu doang ya Yang lain-lainnya tuh apa gitu Ada Tranexamite Acid yang emang bagus banget juga Ada Licorice dan Ceramide So Mengerti banget aku Kenapa dia bagus untuk dry skin dan juga dia oily skin friendly dan sensitive skin friendly gitu Terus abis itu Selanjutnya itu di Aku mau ngebahas ini dulu sih Aku pengen banget ngebahas ini nih Si Essence of Life Dia yang ada Mozzatec tadi tuh yang dari itu tuh dari lumpur ya Dari lumpur itu Dia disini ada Agai Ada Aloe Vera Vitamin C Vitamin B3 Ada Peptide Ada Peptide Which is Peptide itu adalah salah satu ingredients yang emang udah clinically proven gitu loh Untuk nge-improve aging Jadi Itu juga Dia ada bisa bolol Ada Tranexamite Acid Licorice dan Allantoin Which is emang ingredients yang bagus buat anti-aging Dia juga bisa buat Apa namanya Anti-inflamasi juga Hydrating iya juga Oil control juga iya Karena maksudnya kayak kadang tuh Itu orang suka gak bisa nge-bedain Ini tuh nge-hydrate Bukan berarti lo harus jadi minyakan banget gitu Karena hydration sama oily itu juga beda gitu Sulit berminyak pun butuh hidrasi gitu kan Nah ini tuh ingredients yang dipake Ingredients yang nge-hydrate Tapi gak memicu kayak produksi minyak jadi tambah ngawur gitu kan Next Disini ada cleansernya Nah si cleansernya ini menurut aku Super Gentle Jadi kayak Sekarang itu aku kan kayak Kalo lagi makeup tebal aku bener-bener gosok-gosok banget nih ya Pake micellar water Terus kadang aku tuh suka kayak males gitu loh Nge-ganti Level panas air keran aku Jadi aku cuci muka tuh kadang pake air yang panas Kalo aku lagi pake Facial wash yang emang gak gentle Itu kulit aku fix banget akan perih Nih terutama area sini nih Kulit aku yang area sini tuh gak tau kenapa Kayaknya karena dulu keseringan aku exfoliate Pake physical exfoliant tuh jadinya sekarang Kayak tipis atau kayak jadi sensitif banget Jadi setiap aku cuci muka Perih banget Nah ini gak ini aman Kalo aku pake si awakening cleansing gel ini Dia bener-bener gak memicu sensitif sama sekali Dan apa namanya dia juga gak ada baunya Gak ada neko-neko Gak ada busa Gak ada apa Dia teksturnya kayak gel yang warnanya agak Agak ya gitu deh Gel yang agak putih gitu warnanya Super gentle Terus ini tuh juga gak ada fragrance Gak ada yang Pokoknya ingredients-ingredients yang Banyaknya tuh memicu kulit sensitif gitu Walaupun sebenernya kayak Aku gak bisa bilang semua orang yang kulitnya sensitif itu Gak bisa pake Alkohol atau fragrance gitu Cuman biasanya dua produk itu tuh yang memicu Adanya sensitifitas Nah ini tuh disini tuh gak ada Jadi menurut aku buat orang yang kulitnya sensitif Atau yang emang gak mau aja deh Neko-neko pake sabun cuci muka Gue maunya bersih aja gitu loh Gue gak mau yang ada macem-macemnya di muka Ini kalian bisa banget coba ini Karena ini bener-bener plate safe aja Terus abis itu selanjutnya Kita akan ngebahas ingredients dari yang all day happiness dulu Karena yang aku pake adalah yang all day happiness Jadi si all day happiness ini Dia juga mirip-mirip ingredients-nya Ada kurkumin, algae, ada aloe vera Ada si lumisis yang tadi kita bahas ya Award winning ingredients-nya Ada vitamin C, vitamin B3, vitamin D3, bisa bolo, licorize Sama si muscle tag number one Dia gunanya, dia ada anti blue light radiation-nya juga Terus dia juga ada UV protection Terus menurut aku dia hydrating tapi enggak 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 gimana ya Karena dia teksturnya gel ya Jadi dia gak yang kayak heavy thick moisturizer gitu Makanya menurut aku ini bisa banget juga dipake sama oily skin Yang kayaknya biasanya tuh harus menghindari banget Tekstur-tekstur moisturizer yang terlalu kental berat gitu Karena itu bisa bikin kayak tambah humid gitu kan kulitnya Jadi aku ngerti banget kenapa si all day happiness ini Ya bisa aja kalo oily skin mau pake juga Walaupun sebenernya ada satu lagi nih option yang ini Yang ini emang lebih matte gitu Tapi kalo aku pribadi aku gak cocok pake yang ini Aku lebih cocok pake yang ini gitu Tapi dia juga super light Cuman uniknya itu Walaupun rangkaiannya inner true ini tuh kayak lebih ke ringan-ringan dan cair-cair banget Dia tuh gak yang kayak abis dipake terus nyerep ilang gone gitu aja Enggak, jadi dia masih kayak duduk manis juga di atas permukaan muka kita setelah kita pake Kalo aku pribadi aku memang maunya yang nyari skin care yang keliatan duduk manis di atas muka aku Aku gak mau yang kayak Sip nyerep Dah gone kayak tadi gue gak pake apa-apa Aku juga gak mau yang kayak gitu gitu Kalo aku malah lebih prefer yang semakin heavy semakin bagus gitu Cuman kalo yang kayak gitu enakan dipake malam hari Nah kalo si inner true ini dipake siang hari pun menurut aku masih fine Karena gak terlalu berat Tapi gak yang gone aja gitu juga Mungkin kita akan coba liatin kondisi muka aku setelah aku pake Soalnya kadang orang tuh kayak pake skin care terlalu fokus sangat di hasil akhir Padahal sebenernya kayak experience penggunaan dan sensorialnya tuh juga penting banget sih menurut aku Karena kadang ada orang yang cocok banget sama satu skin care Tapi dia gak suka rasanya di muka dia gitu kan Jadi kan gak enak juga Jadi sensorial tuh menurut aku penting banget Kalo misalnya emang kalian suka yang lumayan ringan tapi masih tersisa di wajah Mungkin kalian juga akan suka banget sama sensorial experience dari si inner true ini sendiri ya Pertama yang akan aku pake adalah si ini Si harmonizing toner Si harmonizing toner ini sebenernya dia ada HBHA Tapi kayaknya menurut aku dia gak iritatif sama sekali Balik lagi sesuaiin aja sama kondisi kulit kalian Kalo aku pribadi makenya kayak gini aja Jadi gak pake kapas Aku sengaja tap-tap aja gitu Dia juga klaimnya bisa membersihkan sisa kotoran dan makeup gitu Dia disini ada ceramide nya yang aku suka banget Ceramide itu salah satu ingredients yang dry skin and aging skin friendly banget Nah terus selanjutnya disini ada Essence of Life Ini teksturnya Literally kayak water essence dikemas dalam packaging yang normalnya sih biasanya yang kita temukan itu adalah serum gitu Lanjut kita akan pake yang All Day Happiness ini Dia teksturnya juga masih kalo buat hitungan moisturizer tuh masih ringan banget gitu loh Karena dia sebenernya kayak gel Jadi dia kayak warnanya kayak krim tapi dia sebenernya gel Makanya disebutnya gel krim sih Nah jadi ini review tekstur aja gitu ya Bukan review kayak setelah sebulannya gimana Cuman ini teksturnya akan kalian dapatkan di wajah kalian setelah kalian pake Kebayang gak sih? Jadi dia gak yang kayak sampe Humid banget, gak lembab banget Tapi gak ilang juga gitu Dia masih duduk cantik di atas permukaan muka aku dan pastinya memberikan efek glow Dan kalo untuk yang All Day Happiness ini mau digosok-gosok juga dia gak jadi rontok-rontok gitu di muka Kalo misalnya kalian abis ini mau langsung dandan pun bisa Menurut aku ini aman Tinggal tambahin aja langsung ke primer yang kalian biasa pake gitu No problemo Nah terus sekarang kalo ditanya nih ya Oke setelah satu bulan apa sih yang aku rasakan Yang penting kalo sekarang adalah kulit aku itu gak jadi bermasalah Satu, kulit aku tetep lembab Kulit aku gak jadi beruntusan, gak jadi kering Terus kalo bisa lagi point plusnya Apakah kulit aku jadi tambah ilang nih flag-flag hitamnya atau enggak Itu yang biasanya aku cari dari sebuah skincare Untuk pemakaian satu bulan ini Flag hitam aku masih ada banget Jadi dia gak, gak, belum ya Belum sampe bisa menghilangkan flag hitam Karena aku tau ini tuh kayak flag hitam hormonal Susah banget juga untuk dihilangin Gak bisa berharap satu bulan Cuman sepertinya dia berprospek bagus juga kalo kita rajin pakenya Oh iya ini satu lagi eye creamnya Ini juga teksturnya super ringan Ini salah satu jenis eye cream yang aku suka Yang teksturnya tuh ringan kayak gini Dia juga aman banget, mau dipake under makeup Jadi untuk si eye creamnya, malahan Tadi si award winning skincare ingredientsnya Empat-empatnya ada di eye creamnya Jujur ini keren banget sih Siapa yang suka bingung nyari eye cream apa Karena ini tuh teksturnya aja tuh aku udah suka banget Dari based on tekstur aja tuh aku udah suka banget Dan ternyata ingredientsnya ngawur Ini tuh bagus-bagus banget, sumpah Ada fermented active lactobacillus Fermented lisat Nah, jadi aku denger-denger Katanya kalo lactobacillus di dalam skincare itu Jadi lactobacillus itu dia bisa Kayak meregenerasi kulit gitu ya Dan kayak menjaga, kayak membuat barrier baru di kulit Kalo, si lactobacillus kan bakteri Kalo bakterinya itu pas di dalam kulit kita masih hidup Maksudnya gak sih? Cuman biasanya kalo di dalam skincare itu Lactobacillusnya itu udah koit Jadi sebenernya lactobacillusnya gak bakterinya masih hidup gitu loh di dalam kulit kita Jadi, biasanya lactobacillus itu fungsinya tuh untuk ngelembapin gitu ya Jadi kayak mungkin bukan membuat skin barrier baru Tapi menjaga barrier kita tuh tetep bagus gitu loh Oke, jadi yang mana dong gitu kan? Kalo kalian mau beli inner through Ada beberapa yang akan aku sampein Jadi kalo kalian kulitnya sensitif banget Mungkin kalian ada eczema atau kalian acne prone Cleansing gel ini akan berguna banget di kalian Plus buat orang-orang yang gak suka pake facial cleanser yang neko-neko Yang berbusa, yang wangi, yang blablabla Banyak sih orang yang suka Tapi banyak juga orang yang nyari yang gak ada neko-nekonya Ini cocok buat kalian Nah, terus ada satu lagi point plus dari inner through Yaitu dia ngasih tau kalo dia itu dermatologically tested Tapi bukan cuma sekedar ngasih tau kalo dia tuh dermatologically tested Dia bener-bener ngasih tau hasil testnya tuh apa Karena kalian sering gak sih denger kayak dermatologically tested, tested, tested gitu Tapi kayak apa hasil testnya? Apa kata tuh dermatologist gitu? Ini aku bener-bener pertama kali denger yang ngasih tau gitu hasil testnya Dan ini hasil testnya dari dermatologinya itu adalah Mean Irritation Indexnya dibawah 0,2 Berarti sudah bisa disebut kalo rangka yang inner through ini non-iritan alias tidak menyebabkan iritasi Essence of Life Kenapa? Menurut aku recommended karena dia sebuah essence Jadi kalo pun kalian sekarang beli, kalian bisa langsung combine sama skincare routine sekalian yang udah ada Tinggal kalian abis pake toner, kalian tambahin essence of life ini Lanjut ke skincare yang biasa kalian pake pun Bisa akan ngebantu skincare kalian yang lainnya lebih optimal Why not gitu kan ngenambahin rangkaian ingredients yang udah award winning di dalam rangkaian skincare routine kalian gitu Karena ini juga dia gak ada paraben terus dia gak ada yang neko-neko Jadi bisa banget buat menjadi additional di skincare routine sekalian Terus yang terakhir yang menurut aku recommended banget itu adalah si I Feel Good Gel Cream ini Tadaaa! 3 produk seunggulannya menurut aku Yang kalo aku rasa kalian beli kalian bisa langsung cemplungin ke skincare routine sekalian yang udah ada sekarang pun Bisa membuat tambah lebih optimal gitu Yang aku rasain di kulit aku itu sendiri Pokoknya kulit aku terjaga Kulit aku terjaga Gak ada keluhan Gak yang jadi bagusan kulit gue sebelum pake inner true Atau bagusan kulit gue pas pake skincare routine gue sebelumnya Gak juga kayak gitu Tapi ya bulan ini kan aku emang full pake ini doang Kayaknya untuk sekarang setelah review ini selesai Aku akan combine Beberapa rangkaian dari inner true dengan skincare aku yang biasanya Jadi aku akan combine dengan oil gitu kan Atau kayak mungkin nanti beberapa malam aku selingin sama retino Terus nanti mungkin aku akan kayak combine dengan overnight sleeping mask gitu Tapi rangkaian inner true ini bisa banget dijadiin staple collection aku Terutama kalo di aku pribadi sih ya ini tiga ini gitu Semoga reviewnya membantu kalian Karena inner true juga salah satunya yang hype banget nih Setelah aku post update di IG story aku pasti rame banget dem Aku nanyain gak sabar gak sabar mau direview kawan-kawan Dan semoga review dari aku jelas Dan semoga kalian juga enjoy yang nonton yang kayak video yang ilmuwan banget gini gitu Karena aku rasa banyak juga sih yang suka Karena sekarang juga orang lagi kepo-kepo skincare gitu kan Semoga membantu kalian dan membuka wawasan tentang Skincare Bye friends Thank you banget yang udah nonton Kita ketemu di skincare bulan depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa